Menajah harga sejumlah bahan kebutuhan pokok dan kelangkaan stok beberapa komoditi mendapat perhatian dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah. Beberapa komoditi bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan seperti cabai, puang merah, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, serta yang lainnya dinilai akan memberatkan masyarakat. Selain kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan, LP2K juga menyoroti adanya kenaikan LPG non-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya dengan adanya kenaikan LPG non-subsidi itu, masyarakat cenderung akan bermigrasi ke LPG subsidi yang dinilai tidak mengalami perubahan harga. Untuk pemerintah terkait dengan harga yang naik, menurut saya satu pemerintah harus menjamin keterdiaan produk yang pokok di masyarakat agar tidak mengalami kelangkaan. Tentu dengan bagaimana pemerintah harus mampu menjamin distribusi yang baik, kemudian stok barang yang cukup, sehingga masyarakat tidak sampai terkena namanya panic buying gitu ya, kan khawatir barang tidak ada, hanya mereka beram-ram yang membeli di luar kebutuhan, dan akhirnya justru semakin berparah kondisi. Kedua, kemudian pemerintah juga harus bisa memastikan agar harga yang ada di masyarakat itu betul-betul terjangkau oleh masyarakat dengan melakukan misalnya operasi pasar, mengelontorkan barang dengan harga yang murah. Dengan adanya kelangkaan serta kenaikan harga pada komoditi kebutuhan bahan pokok, LP2 akan mendesak pemerintah untuk melakukan penjaminan ketersediaan barang serta kestabilan harga dengan melakukan operasi pasar. Selain itu, untuk menjaga adanya upaya migrasi pada LPG bersubsidi, pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya pemberian sanksi pada pelaku penimbunan serta penyelewengan LPG bersubsidi. Selamat menikmati.